Assalamualaikum ketemu lagi di channel Afif Abdillah Superteacher kali ini kita akan membahas tentang soal yang pernah ditanyakan oleh murid saya yaitu bagaimana mengubah satuan atau konversi satuan dari kilometer per jam ke meter per detik ataupun sebaliknya dari meter per second atau meter per detik ke kilometer per jam langsung saja berikut caranya sepeda motor bergerak di jalan lurus dengan kelajuan atau kecepatan 72 km per jam dalam SI atau satuan internasional kelajuan sepeda motor itu adalah di detik meter per second oke kita sudah belajar sebelumnya ya jadi untuk panjang satuan internasionalnya adalah meter sedangkan untuk waktu satuan internasionalnya adalah detik atau disingkat S second ya sekarang kita akan membuat atau menjawab pertanyaan berikut ya seperti biasanya kita awali dari diketahui diketahui kelajuan itu sama dengan yang diketahui adalah 72 km per jam saya boleh tulis seperti ini ya 72 km per jam sama saja setelah itu ditanya diminta konversi atau ubah satuan ke meter per second atau detik mari sekarang kita jawab jawab kita sudah tahu bahwa km dikonversi ke meter itu sama dengan 1000 oke sedangkan 1 km ini ya sedangkan 1 jam jika dikonversi ke detik itu adalah 3600 oke tidak ada masalah ya dari sini langsung kita kerjakan soal berikut disini diminta 72 km per jam diubah ke meter per detik sehingga km kita ubah dulu ke meter kita sudah tahu 1 km sama dengan 1000 m sehingga 72 dikalikan 1000 oke sedangkan 1 jam tadi adalah 3600 kita tulis 3600 kita lanjutkan berarti disini 72.000 m dibagi 3600 detik oke sekarang kita bisa main coret-coret ya 72 kita coret dengan 36 yaitu 2 ya 72 dibagi 36 itu adalah 2 sehingga ini coret sisa 2 ini sisa 1 sekarang kita coret 0 nya ini ada 0 2 sehingga tersisa adalah 2 dengan 0 1 meter per ini 3 ini tinggal 1 detik 1 detik 20 dibagi 1 berarti sama dengan 20 meter per detik mudah bukan? sehingga jawabannya adalah yang A oke kita lanjut ke soal berikutnya sama dengan tadi coba kita kerjakan diketahui seorang pengendara sepeda motor melaju dengan kecepatan oke ya diketahui dengan kecepatan saya singkat saja kecepatan 54 km per jam oke saya boleh ya menulisnya 54 km per 1 jam atau per jam begitu apakah berbeda? penulisannya saja berbeda tapi 54 dibagi 1 kan sama tetap 54 ini untuk memudahkan mengubahnya sama ditanya saya singkat ditanya ditanya konversi ke meter per second sehingga kita jawab kita sudah tahu bahwa kilometer ke meter adalah seribu langsung ya berarti 54 km per 1 jam atau per jam itu sama dengan nah saya terus di titik meter per detik ini ya 54 km ke meter berarti 54 kali seribu sama dengan betul sekali 54 54 sedangkan 1 jam ke detik oke kalian sudah paham ya 1 jam adalah 3600 oke sekarang apakah bisa diseteranakan oke bisa dibagi berapa dibagi berapa coba dibagi 9 oke kita coba dibagi 9 ya ini dibagi 9 ada berapa 6 oke ya ini dibagi 9 ini ya saya tulis dibagi 9 ada 4 oke kita tulis dulu berarti tinggal 6000 meter per 400 detik apakah bisa diseteranakan lagi kita coba 60 kita coba ya 2 ya 4 berapa dibagi berapa habis kira-kira dibagi 4 ya supaya habis ya ini dibagi 4 sisa 1 sedangkan 60 dibagi 4 adalah berapa oke pintar 15 berarti hasilnya adalah ya saya luruskan saya disini 60 sudah dibagi 4 4 ini juga dibagi 4 berarti sudah ya tinggal sisa 15 yang atas 1 yang bawah ya berarti 15 tulis 0 nya tinggal berapa pintar tinggal 2 karena ini tadi yang dipakai 60 berarti nah begini sedangkan yang bawah 0 nya tetap 2 karena yang dipakai hanya 4 pintar oke begini ya nah dari sini kalian pasti sudah bisa oke ini kita coret semuanya kita coret ya sehingga tinggal 15 dibagi 1 meter per detik berarti berapa jawabannya 15 meter per detik oke sehingga jawabannya adalah ini ah pintar sekali ya kita lanjut ke soal berikutnya Fulan berhasil mengubah hasil pengukuran tentang kecepatan sepeda motornya dari satuan kilometer per jam menjadi satuan meter per second hasil konversinya adalah 12 meter per second berapakah sebenarnya kecepatan sepeda motor Fulan dalam satuan kilometer per jam ini berarti dibalik ya kalau tadi tadi kan yang soal nomor 1 dan soal nomor 2 itu dari kilometer per jam dijadikan ke meter per detik sekarang untuk soal yang nomor 3 ini adalah meter per detik dijadikan kilometer per jam oke kita sudah tahu ya tadi ya sehingga sekarang kita balik saja berarti meter kalau kilometer itu sama dengan seribu meter berarti kalau dibalik kalau meter itu berapa kilometer berarti 1 dibagi seribu kilometer oke terbalik ya ya nah sekarang coba kalau 1 jam sama dengan 3600 detik berarti kalau 1 detik berapa kalau ini tadi kan kilometer sama dengan seribu meter kalau meter dibalik ya ya coba ya kalau ini kan seribu sedangkan yang meter ini 1 per seribu berarti oke di hintar ini dibalik juga 1 per 3600 jam dari sini langsung kita bisa kerjakan oke sekarang coba kita diketahui diketahui ini adalah 12 meter per second detik ya diubah ke kilometer per jam ditanya konversi meter per detik ke kilometer per jam kenapa pak harus pakai diketahui ditanya supaya kalian berpikir secara runut begitu ya oke sekarang kita ke jawab jawab nah ini saya garis bawah dulu ya saya pisah dulu ya oke langsung kita kejakan 12 meter per detik sama dengan kilometer per jam itu kan tadi kan sudah 12 meter per kilometer ya berarti di sini 12 per seribu begitu ya kan meter ke kilometer tadi kan seper seribu ya kalau 1 meter seper seribu kalau 12 meter berarti 12 kali seper seribu hasilnya kan 12 per seribu 1 detik itu adalah 1000 per 3600 jam berarti ini langsung 1000 per 3600 jam oke kita sudah tahu coba ya di matematika kita sudah diajarkan contoh misalnya A per B dibagi C per D itu bentuknya adalah A per B penyelesaiannya dikali ini dibalik D per C oke oke ya ini nah dibalik ketika tandanya bagi kita ubah penelusannya ke kali sehingga disini boleh saya tulis ini ini ya saya tulis seperti ini 12 per 1000 ini kan ya 12 per 1000 saya tulis seperti ini dibagi dibagi ini kan per ya saya tulis dibagi boleh kan ya boleh dong ya 1 per 3600 1 per 3600 nah sekarang kita selesaikan kita ubah dengan apa bentuk perkalian berarti ini 12 per 1000 dikali 3600 per 1 oke ya sekarang kita akan coret-coret ya ini kita coret 2 ini kita coret 2 oke sudah nah sekarang 12 x 36 ya berarti kan begini 12 x 36 per ini masih ada sisa 10 kali 1 berarti sama dengan coba 12 x 36 berapa kita tulis disini ya 12 x 36 2 x 6 12 simpan 1 1 x 6 6 tambah 1 7 2 x 3 tidak ada simpanan ya berarti kita tulis 6 1 x 3 adalah 3 berarti ini 3 ya sehingga ketika di jumlah adalah berapa ini turun 2 7 tambah 6 13 simpan 1 berapa ini 3 ada 1 jadi 4 3 2 oke ya kita tulis disini berarti ini adalah 4 3 2 dibagi 10 oke sehingga disini 4 3 2 bagi 10 itu adalah 43,2 sehingga disini sudah tahu jawabannya berapa sebenarnya dalam satuan kilometer per jam adalah 43,2 kilometer per jam berarti bisa disimpulkan disini saya tulis di lingkaran disini ya berarti 12 meter per second itu sama dengan berapa pintar 43,2 kilometer per jam nah kira-kira ini cepat apa anda ini sudah lumayan cepat ini ya oke bagaimana teman-teman mudah bukan untuk mengubah kilometer per jam ke meter per detik atau dari meter per detik diubah ke kilometer per jam kalian pasti bisa oke sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Assalamualaikum terima kasih